hai oke balik lagi di bilik gaming bersama gua indra nah gua sekarang bikin video share aja ya ini bagi teman-teman yang menyuka game ARK ini pasti awal-awalnya ya belum tahu kalau yang barulah belum tahu itu bahan-bahan dari mana dan caranya gimana kali ini gua mau nge-share cara menemukan organik polimer nih buat teman-teman yang baru main nih simak aja video ini ya sampai selesai Oke ini gua sekarang mau jalan ke arah gunung es karena disanalah terdapat organik polimer Oke kita saksikan lain aja ya karena kayaknya kuda gua mau gua simpan di sini aja kayaknya misalnya di gunung es itu banyak sekali karnivora contohnya ya ya sangat banyak lah ya bahkan ada t-rex juga kalau di versi Android memang orang sih Wah udah dah tuh tuh tapi optik gua ini udah levelnya tinggi karena gua juga kemudian nih game gua muda Oh ya Cet ya Oke kita seberang dululah terlewat bawah ini pasaran gua ini kesini nih kayaknya ada jalan-jalan air terjun Oh enggak ada bro udah kita keluarlah Oke kita keluar aja keluar ya 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 jalannya kemana nih ah dah Oke kita langsung aja wah ada nih Hai Megalodon ya kayaknya dia lagi memburu Oke gua di versi ini memang ya sebelumnya juga gua udah bikin video ARK ini sempet like atau crash ya karena enggak tahu ya karena speknya ini atau nah ada sarko lah dia mau mau gua matok gua nih eh enggak tahu gua lepo 999 Oke langsung kita aja lanjut aja lah kita cuekin itu buaya-buaya sini banyak karnivora karena memang apa di game ini di settingnya di gunung es itu banyak karnivora oke kita udah sampai di gunung es ini baru di kakinya ya fish ada karena sarko lagi kan nah 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 mati lu nah kita lanjut aja udah Oke kita langsung lanjut aja dah Hai ah kayaknya ya nggak bisa lah Hai buat ini aja buat laut lagi megalodon kita cuekin aja Hai biasanya kalau nggak ada Raptor ada kayak apa Hai gigi taring yang kayak Harimau itu apa sih gua lupa namanya udah ada mamutnya ini udah pertanda nih ya ya di sini adalah udah nunggu kan itu t-rex tuh 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 Hai nah kan pasti kesini deh Hai ah dia Hai hmm ternyata ada black hole ya disitu biasa ngin kalau di ini ada black hole gitu dia bisa menembus atau apa nih dia Hai arahnya bukan gua di malamnya galet megalocoros Oke kita lanjut lagi ya nah disini ada mamut lagi Hai ini Oke temen-temen nih ah organik polimer Uduh ada sarko lagi ini kok pokoknya Hai Oke kita nyari karikuru ya karikuru itu kayak sejenis pingwin pingwin perbakala ya Hai Oke Hai hmm di sini nggak ada juga ini ya Hai hmm sepi burung sepi sepi Oke kita ke atas aja langsung lah hai 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 nah 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 it nyimpil nah Hai Oke kayaknya kita ke atas aja karena memang dibawahnya nggak ada adanya di atas biasanya di sini ada file file nih Hai file 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 kalau ada kalau nggak ada di sini Hai mencari ya Oh tanda-tanda karnivora sudah banyak Tuhan ada serigala Hai Oke kita ke atas aja jalanannya agak terjahat juga ya Hai 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 kayak gitu udah sampai nih Hai tapi gua belum melihat tanda-tanda karikuru misalnya Hai it-it nyempil lagi Hai nah kayaknya ada sebelah atas nih Hai enggak ada ada serigala Hai nah ini dia nih karikuru nih Nah ini temen-temen kalau temen-temen nah itu nah karikuru itu udah dapat kita ambil dulu ya implannya karena supaya apa supaya kita enggak sulit ya kalau mau nyari di apa karikuru lagi enggak usah ke gunung es kita langsung ke Hai eh apa sih terminal terminal itu nah ini dia nah kita Hai itu udah masuk ya di sini Organic Polymer Oke teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya Nah oke sih